Modus transfer dana secara acak ke masyarakat tanpa semengetahuannya, kini masih marak dilakukan oleh pelaku pinjaman online ilegal. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Friderika Widya Saridewi menjebut, modus semacam ini kerap kali ditemui oleh OJK. Cara licik itu disinyalir untuk menjerat sang korban. Lantas, apa yang harus dilakukan jika kita salah satu di antaranya yang terkena modus tersebut? Simak paparan berikut ini. Sahabatkompas.com Tak perlu khawatir jika terkena modus licik para pelaku pinjol. Pertama, segera melaporkan ke pihak bank, serta menjelaskan kepada pihak bank bahwa Anda tidak pernah mengajukan pinjaman online, namun menerima dana dari pengirim yang tak dikenal. Setelah itu, kumpulkan bukti salah transfer, seperti tangkapan layar mutasi rekening di aplikasi perbankan. Selain itu juga bisa meminta cetakan rekening dari pihak bank untuk memperkuat bukti. Ketiga, segera meminta surat tanda terima laporan dari pihak kepolisian. Lalu laporkan kejadian tersebut kepada pihak bank, serta ajukan permintaan untuk penahanan dana dan pemblokiran rekening pengirim. Apabila dihubungi oleh Debt Collector, jelaskan bahwa tidak pernah mengajukan pinjaman online dan sudah membuat laporan ke pihak bank. Jika sang Debt Collector tidak percaya dan meneror, maka segera lapor ke pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Itulah kelima cara jika sahabat Kompas.com mendapatkan dana secara anonim dari pelaku pinjol ilegal. Tak perlu khawatir jika sahabat Kompas.com merasa benar. Terima kasih telah menonton!